Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat peperator dan bapak ibu sekalian dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa kembali berbagi ilmu dengan bapak ibu sekalian Dan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengajukan NUPTK terbaru tahun 2019 Baik bapak ibu kita langsung saja Saya buka perpal PTK Oke saya masuk dengan email Kemudian saya login Nah bapak ibu saya sudah login di perpal PTK Kemudian saya cek dulu ya Proses pengajuan NUPTK guru-guru yang ada di sekolah saya Saya klik dulu status pengajuan NUPTK Nah yang ini sebenarnya kemarin sebelum saya ajukan kembali Di sini ada centang merah Di sini centang merah semuanya centang merah Tapi setelah saya ajukan kembali Saya upload berkasnya semuanya dan saya pergi ke dinas Alhamdulillah sekarang diterima kembali Nah bapak ibu bagaimana prosesnya supaya bisa di upload kembali Sama dinas sekarang saya akan jelaskan pada video ini Baik Jadi bapak ibu kalau ada bapak ibu yang di centang merah di sini Bapak ibu harus klik dulu di sini di bawahnya ya Lalu baca keterangannya Maka dia bilang disuruh upload SK-nya saja Akan tetapi Dinas setempat di sini Saya sudah kemarin bertanya bahwa Tidak bisa SK-nya saja Harus diulang dari awal Artinya Bapak ibu harus mengupload KTP Ijazah SK penugasan Dan lain sebagainya Oke Bapak ibu Saya contohkan ya Saya sekarang Saya klik calon penerima ini PTK Ya Baik Di sini ada tersisa dua guru yang belum saya ajukan kembali Karena Ada datanya yang belum lengkap Baik saya contohkan saja Saya klik yang nomor dua ya Nah di sini ada dia bilang Unggah berkas atau upload Ini artinya Kita disuruh unggah berkas dari awal Ya Bukan SK-nya saja Akan tetapi dari awal Semuanya dari awal Kita klik saja Nah ini ada enam tabel Yang harus diisi ya Ada enam Apa namanya Permintaan yang harus diisi Yang pertama ada KTP Ijazah SD Ijazah SMP Ijazah SMA Ijazah S1 atau D4 Dan SKGTY Dan penempatan Penempatan ini maksudnya pembagian tugas Sama saja ya Nah semua ini file ini harus di upload dalam bentuk PDF file Sudah ada keterangannya di bawah Dan boleh Saja Ukurannya itu lebih dari 10 MB boleh Akan tetapi nanti kita harus bersabar karena Pengikutannya Kalau file-nya besar Itu agak lama Kita Contohkan saja Select file ya Select file Saya Cari Atas nama yang bersangkutan Nah ini dia Saya akan KTP Nah Bapak Ibu harus pastikan bahwa Disini dia bilang done Dan artinya sudah selesai Tanda selesainya ada Nama ini Berubah menjadi hijau Dan begitu seterusnya Bapak Ibu Tinggal Masukkan saja Ini Ijazah SD nya Tidak ada Ijazah SMP Ini masih belum Masih upload Jadi tunggu saja Nanti kalau sudah hijau Tulisan ini berarti Dia sudah selesai Dan begitu Nah ini sudah Sudah hijau Dan begitu juga dengan Ijazah SMA Ijazah S1 juga Begitu Dan SK Nah ada yang bertanya kemarin Kok SK nya SK nya GTY saja Atau penempatannya Tidak ada Mana dia Ada yang bertanya seperti itu Nah maksudnya Bapak Ibu disini SK GTY Itu bagian honorer Di swasta Dan SK Kontrak Bagi yang honorer Di negeri Jadi Bapak Ibu SK kontrak itu Maksudnya SK Yang dikeluarkan oleh Bupati Akan tetapi sekarang Diganti dengan SK kepala dinas Jadi Bapak Ibu yang Honorer di negeri Harus mencari Harus mendapat Atau harus mempunyai SK Kontrak Yang dikeluarkan oleh Kadis Setempat Dan SK Pembagian Tugas Akan tetapi Kalau Bapak Ibu yang Honorer di Swasta Cukup dengan SK GTY Dan SK Pembagian Tugas Bagaimana caranya Ini SK nya Bapak Ibu sekalian Harus 2 tahun Berturut-turut 2 tahun Berturut-turut Terakhir ya Artinya Boleh Bapak Ibu upload Tahun Ajaran 2017 2018 Dan 2018 2019 2 tahun SK GTY nya 2 tahun Dan SK Pembagian Tugas nya Juga 2 tahun Jadi Bapak Ibu Urutkan Pertama Ini SK Pengangkatan GTY 2017 Yang ini 2018 Nah Diikuti Disambung langsung Dengan SK Pembagian Tugas Ini yang semester 1 Ini lampiran Ini semester 2 2017 Ini lampirannya Ini semester 1 2018 Beserta lampiran Dan ini semester genap 2018 Beserta lampiran Nah ini harus disatukan Bapak Ibu ya Kalau dipisah Tidak bisa Kemudian Bapak Ibu upload Select Nah ini belum saya bikinkan Tapi Begitulah kira-kira Contohnya Bapak Ibu ya Caranya Kemudian Bapak Ibu Klik OK Nah kalau sudah OK Tinggal Nanti Diverifikasi oleh Dinas Dan Bapak Ibu Ini harus di Istilahnya kita Jemput bola Artinya kita harus Sering-sering Ke Dinas Tanyakan Ke bagian PMPTK Kasih tahu Staff-staff Di sana Bahwa kita sudah Mengupload kembali Dan Tolong di-approve Dan Alhamdulillah Saya disini Sebagai operator Dua-tiga hari Saya upload Kembali Dan hari keempat Sudah selesai Oke Bapak Ibu Hanya itu Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Sekalian Dan teman-teman operator Jangan bingung Dan jangan panik Inilah Cara yang bisa Diikuti oleh Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih